oke terus kemudian nih kadang tuh gini, untuk masalah cet-cetan, itu gimana itu cet-cetan itu penting gak ada etitude ada sopan santunnya antara entah itu MUA nya ke model atau model ke MUA menurut Kak Novita sendiri penting gak itu etitude dan cara cet-cetan, berpengaruh gak kalau menurut aku jangankan antara MUA dan model yang kita mau akan ada kerjasama ya Kak, antar teman atau antar kita cet ke orang yang lebih dewasa dari kita pun itu juga membutuhkan etitude kan apalagi itu tadi kita ke MUA itu juga mau akan ada kerjasama ya harusnya, ya tetap ada lah ya kan, ya gimana ya kita dari dunia maksudnya lingkep rumah aja, dia ada lingkep rumah aja kalian pasti juga orang tua sudah mengajarkan gimana kita cara beretitude yang baik gimana cara kita berbicara dengan orang lain gitu kan itu hal yang penting sih Kak jadi salam ya maaf, minta tolong oke, biasanya yang dilakukan Kak Novita sendiri gimana? sebelum di make up misalkan chat, mau datang kesana chat dulu nih misalkan halo selamat pagi Kak saya mau datang kesana misalkan kayak gitu atau gimana tuh biasanya janjian dulu kan lah ya istilahnya itu biasanya juga harus pake salam dulu ya iya dong after di make up itu juga paling gak harus bilang makasih ya kalau aku itu salah satu hal yang aku terapin banget sih Kak Kor untuk itu karena ya kita kan gak tau kan selama di make up beberapa jam bareng sama kamu itu kan kita gak tau kita ada bicara salah atau kita betul atau salah karena sehati-hatinya kita kan kita gak pernah tau perasaan yang lainnya Kak yang namanya lidah ya yang namanya lidah kan kita gak tau itu adalah hal yang aku terapin banget gimana setelah make up itu aku pengen ya itu gak ada kesan negatif gitu loh Kak jadi ya tetep terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk di make up untuk kerjasama pengalaman gitu kemaaf kalau ada salah-salah seperti itu jadi itu biasanya ketika sebelum pulang ya pamitan sebelum pulang itu salam dulu terus pamitan pulang nanti biasanya Kak Novita setelah sampai rumah itu juga biasanya nge-chat lagi ya iya luar biasa banget memang itu yang harus diterapkan ya jadi kesan MOA itu seneng kayak ibaratnya tombol capek iya kan jadi kalau misalnya kayak MOA baru beres-beres albis porto itu kan berantakan tempat beres-beres capek tiduran tiba-tiba musenya chat Kak makasih ya aku udah sampai rumah terima kasih untuk hari ini bla 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 itu tombol senengnya MOA ya jadi seneng atau apalagi ditambah kita itu kayak yang sebenernya ini bukan peres sih cuma lebih ke kayak ngalem apa ya bahasa ngalem ya pokoknya intinya memuji MOA-nya makasih Kak bagus banget make up-nya mudah-mudahan nanti suatu saat nanti bisa di make up lagi untuk bekerja sama lagi dan lain-lain MOA tuh udah seneng dikasih itu tuh bukan sesuatu yang memang kalian harus mengeluarkan duit ya kayak gitu ya tapi lebih kok hal-hal dari dalam diri kita sendiri gitu ya untuk hal yang harus dilakukan sebagai seorang muse itu apa aja Kak hal yang harus dilakukan ketika muse itu di make up yang harus dilakukan ketika di make up yang pasti harus duduk dengan tenang dan yang ikutin aja kan gimana ya Kak karena menurut aku ya semua muse yang aku kenal itu kayak udah otomatis aja gitu loh Kak kalau ketika di make up tuh udah tahu harus gimana udah tahu harus gimana gitu kan ntar ya nunggu sampai make up-nya selesai foto ganti baju udah gitu oke kalau untuk duduk yang sesuai duduk model yang sesuai itu seperti apa Kak? ya aku tahu tetap menyesuaikan dengan kursi yang udah disediakan ya Kak ya duduk tegak yang nyaman sama-sama nyaman mua nyaman model nyaman sampai udah dari awal mulai make up sampai akhir gitu aja karena kan di make up itu kan gak cuma sejam dua jam ya Kak ya betul 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 waktu yang lumayan lama jadi dibikin se nyaman mungkin tapi ya gak terus enaknya sendiri gitu jadi kan biar MO nya juga enak ketika make up jadi gak ketinggian gak juga kerendahan gitu ya jadi kita dari awal itu paling gak tuh sudah mempersiapkan diri dulu ya aturan tubuh kita tuh kira-kira enaknya gimana bukan aturan sih tapi lebih ke enak-enakan sendiri ya kira-kira kalau misalkan kursinya kayak gini kan kejauhan tuh misalkan atau misalkan dikasih ini tapi kita harus tegak itu misalkan seperti apa jadi dari depan tuh udah ngerti dulu gitu ya enaknya tubuh kita gimana untuk menjaga supaya tidak mengganggu proses mua ketika make up untuk hal lain apalagi tuh kak kalau misalkan kayak kakak lagi di make up in hal yang paling sensitif itu kan biasanya di mata ada mata yang dia berair ada dia mata yang biasa aja tapi ada juga kayak ketika kita memakaikan eyeliner di dalam itu kan juga agak risk kan geli-geli gimana atau kadang mungkin sakit ya atau kayak gimana itu gimana tuh kak cara mengatasi atau bagaimana cara bersikapnya kalau untuk di aku sendiri ya kak alhamdulillahnya untuk di bagian mata ya apalagi yang di bawah sensitif itu di aku alhamdulillah gak apa-apa ya kalau mungkin misal ada kelilipan atau ada gimana sedikit gitu ya udah biasa ya cuman kan gak nyampe yang parah banget sampe berair atau gitu jujur aku sendiri kurang begitu tau kalau misal ada sampe model yang berair banget matanya sampe yang makanya apa sih sampe keluar air mata banget gitu gimana mungkin dari muanya kali ya yang ini ya digimanain iya sih memang pasti akan ada solusi dari MUA iya namun kan lebih baik untuk menjaga air mata itu supaya tidak menetes karena kadang ada air mata ketika menetes tuh sebelah sini tuh bolong dan itu membuat kerja MUA dua kali ya sebenernya gak apa-apa karena itu kan memang biasa terjadi karena mau berkeluar sendiri gitu kan tapi kalau bisa kan diminimalisir ya kan gitu dan kita harus tau setiap kali proses make up aku tuh kira-kira keluar air mata karena apa misalkan ternyata karena angin atau karena apa gitu kan itu bisa diminimalisir dengan cara misalkan bilang sama MUA nya jujur sih sebenernya kayaknya gak apa-apa sih maksudnya kayak mbak maaf aku tuh kalau kena angin dari depan mataku pedes boleh gak kalau anginnya agak digeser sedikit biar dia gak gak apa berjujuran air mata karena itu sangat menurut saya sih sangat mengganggu jadi kalau air mata berjujuran nanti lem bulu mata gak memasangkan bulu mata itu gak terlalu nempel atau misalkan kalau nanti sini bolong itu jadi kerja dua kali MUA gitu nah iya sih kak kalau menurut aku itu sendiri juga harus prepare dari modelnya sendiri karena kan konsekuensi dari model itu kan ya harus siap buat untuk siap untuk hal itu gitu kak misal dari contoh aku sendiri ya aku sendiri sensitif ketika udah dirias bagian mata dan aku udah pakai softline oke itu sensitif banget karena cepat kering kak cepat kering dan itu ya cepat berair juga matanya makanya untuk menghindari itu aku sendiri pakai strategi dengan aku pakai softline di akhir makeup tapi dengan konsekuensi juga aku gak boleh ada air mata pas pas masang softline gitu dan alhamdulillah ya aku menghindari itu sih kan itu berarti Kak Novita sudah tahu sendiri bahwa ketika masang softline harus di akhir karena sudah tahu kalau masang softline di awal pasti berair beresiko iya benar jadi kita udah harus tahu dulu ya bagaimana sensitifnya kita kita harus bisa mengatasinya iya untuk kalau misalnya pas ada di bagian mata gitu ya gitu kan pasti ada pas mungkin muayang gak sengaja kecolok atau gimana gitu karena manusia ya kan kita otomatis beraksi kan tapi memang biasanya kadang MUA juga pasti sih MUA itu pasti semuanya juga berusaha untuk tidak mencolok iya karena itu sebuah kejadian benar mereka juga pasti hati-hati sebenarnya nah kamu juga ngerti soal itu kan saya memaklumi soal itu makanya kami sendiri juga untuk dari aku sendiri memberikan reaksinya itu juga gak yang terlalu gimana gitu ya jadi tetap beraksi yang kak maaf kena sedikit nih atau gimana kak sakit atau gimana gitu pasti juga bakal ngerti mengerti ya kita dibalik ke sama-sama mengerti betul oke hal yang harus dilakukan seorang model itu kan pasti dari postur tubuh tadi ya terus kemudian bagaimana cara dia mengatasi terus kemudian ada gak kak hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh model ketika di make up hal yang tidak boleh dilakukan oleh model ketika di make up hal kayak misal apa ya kak mungkin request look kali ya ya jelas itu karena MUA itu ke model itu kan dia karena dia pengen bikin porto dia sudah membayangkan mau bikin portonya apa jadi sebagai model ya harus menut ya bener ya gitu terus ya misalkan nih kak Novita ngerasa pipinya cabi atau misalkan hidungnya mingslep ke dalam gitu kak Novita diem atau komen sama MUA nya kak, kok cabi gitu misalkan ya kalau untuk itu kan mungkin kalau memang soal cabi atau gimana itu kan ya memang bawaan dari kitanya ya kak itu kan pasti MUA udah tahu mesti bisa memperkirakan sendiri jadi kira-kira dengan look wajah yang seperti ini itu mau dipikin seperti apa dan mungkin hasil final nya dari look itu kan pasti juga mau udah memahami nah udah memahami kan itu mestinya final look nya tuh pasti udah yang terbaik dari MUA itu gitu loh kak betul 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 ya betul jadi memang pokoknya kalau jadi model muse itu kita harus bisa memberikan service dan pelayanan yang terbaik untuk klien kita betul nah tambahan lagi juga harus bisa kerjasama yang baik dengan MUA nya iya harus itu wajib banget iya kita boleh tahu gak sih kak satu bulan penghasilan model itu berapa sih kalau banyak yang pengen kepo gitu karena aku sendiri freelance jadi gak tentu ya kak untuk pekerjaan freelance ya makeup juga sama sih pekerjaan freelance juga ya kak berapa tuh kak kisaran berapa biasanya coba kasih range deh 5 juta atau 10 juta mungkin ya 10 juta mungkin kalau menurut saya sih 10 juta belum lah kak belum nyampe segitu kalau boleh tahu boleh deh berapa gitu untuk pengalaman teman-teman membayangkan aku pengen jadi model biar aku dapat mobil Civic misalkan kayak gitu itu menurut Kak Novita sendiri kalau boleh tahu maaf berapa rinciannya kira-kira gak usah dirinci deh kira-kira satu bulan itu berapa gitu rata-ratanya mungkin kisaran 2 sampai 4 lah ya oke jadi memang itu tergantung ramainya ya kalau ramai mungkin Alhamdulillah bisa 4 atau mungkin lebih walaupun misalkan memang lagi ya biasa-biasa aja ya insyaallah sekitar 2 jutaan 3 juta gitu oke oke berapa pun itu tetap disyukur Alhamdulillah karena masih ada pekerjaan dan mungkin ini juga satu hobi juga salah satu hobi Kak Novita juga jadi memang hobi yang terbayar itu luar biasa ya jadi kita gak capek-capek mikir karena itu udah hobi kita juga dibayar apalagi kita ngejanya enjoy iya betul jadi ngerasa happy-happy aja jadi kita gak kayak ngerasa aduit, duit, 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 duit gitu jadi memang berawal dari karena hobi dulu iya bener oke jadi kalau misalkan semuanya cuan, 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 cuan terus nanti ke depannya apa-apa kita digidikan cuan ya jadi ke MUA digidikan kalau gak ada cuan gak mau gitu tapi kalau misalkan kita udah melaksanakan dengan hati insya Allah apapun bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita oke Kak masih ada waktu ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang nonton podcast kita terutama untuk siapa nih? teman-teman untuk audiens yang mungkin pengen punya kesempatan menjadi model atau memang untuk masyarakat yang lainnya terutama untuk teman-teman yang mau jadi model terutama untuk teman-teman yang mau jadi model sebelum jadi model dipersiapkan dulu dirinya terutama diniatkan dulu ya diniatkan dulu karena segala sesuatu itu dikerjakan kalau gak sesuai dengan niatan juga pasti kurang enak dan mungkin nanti akan setengah-setengah ya Kak ya oke jadi segala sesuatu harus dikerjakan dari hati dengan ikhlas insyaallah nanti juga bakal ada berkahnya diri sendiri dan untuk partnernya oke jadi tetap semangat dan tetap berjuang lakukan yang terbaik oke mungkin Kak Novita mau ada ucapan terima kasih untuk teman-teman atau untuk MUA yang sudah bekerja sama fotografer dan lain-lain boleh silahkan oh ya tentu makasih banget untuk para MUA yang udah pernah mempercayakan aku untuk jadi musnya terutama Kak Putri karena Kak Putri pernah mempercayakan aku dan sekarang aku mengundang dia untuk mengisi podcastku dan aku sangat percaya banget loh ini suatu saat mudah-mudahan ada rezeki lagi dan kita bisa bekerja sama lagi ya kita bisa sama-sama main makeup-makeupan bareng doakan aja iya amin siapa tau juga Kak Putri berkenaan untuk menjadi seorang model muse gimana ini aku di branding menjadi model muse sama Kak Novita tapi mungkin ya karena kan kita gak tau rezeki orang iya rezeki orang itu memang dari mana aja lewat mana aja lewat kesempatan apa aja kita gak akan tau jadi kita gak bisa untuk yang kamu gak bisa dong jadi muse karena kamu kan kayak gini gak bisa juga semua itu punya kesempatan yang sama karena memang Allah bergendak untuk memberi kesempatan itu ya pasti bisa dilakukan gitu ya yang penting kita punya percaya diri yang bagus kita punya attitude kembali lagi ke attitude yang bagus iya betul karena juga balik lagi ke untuk jadi muse itu kan ya mestinya jalan rezeki itu kan kita gak pernah ada yang tau ya Kak ya kayak misalnya contohnya aja ya itu tadi saya yang bukan backgroundnya dari model Alhamdulillah bisa ada di dunia permodelan ini dan siapa tau deh temen-temen yang lain juga yang bukan background dari model kan bisa juga betul baik kayak saya mau bilang terima kasih untuk Kak Putri udah mengundang ke sini sama-sama saya juga terima kasih banyak sudah mau menyempatkan hadir di podcast Putri Rahmawati channel mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Novita itu bermanfaat untuk temen-temen ya untuk sharingnya itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi temen-temen yang lain seperti itu lalu mari kita penutupan jangan lupa like comment and subscribe dadah dadah see you podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah